Intro Ya jadi sehari ini kita masuk ke pembahasan mengenai Ini virtuality-nya ya jadi virtuality ini merupakan sebuah konsep yang menghubungkan antara dunia real dunia kita dengan dunia virtualnya karena nanti kita akan melihat ada beberapa beberapa pengertian ada beberapa definisi diantara virtuality dunia virtual reality gitu ya Ya terus habis itu penambahan virtual ke real dan real ke virtual nah nanti kita akan melihat salah satu sumber salah satu kustaka yang ini paling banyak dipakai pada saat kita membahas mengenai augmented reality dan virtual reality Dan ini nanti juga termasuk salah satunya bagaimana kita melihat hubungannya antara augmented reality virtual reality yang kemudian ini nanti bisa dihubungkan ke perangkat pembelajaran yang sifatnya interaktif Nah jadi apa namanya nanti ada teman-teman membuat sebuah ulasan gitu ya membuat sebuah ulasan membuat sebuah artikel ya Ya kayak semacam review ya membuat sebuah review berdasarkan paper yang nanti saya akan bagikan melalui e-link ya Sudah harap saya harap sudah ini ya sudah punya sudah enroll e-link semua ya sehingga dari sana nanti kita bisa bagikan beberapa sumber daya kita Nah oke yang pertama bahwa yang kita pakai di dalam di dalam pembelajaran kita ya yang kita pakai di dalam pembelajaran kita Apa namanya mengenai mengenai augmented reality dan virtual reality ini adalah salah satu paper yang dihasilkan oleh Paul Milgram sama Fumio Kisino Ini paper yang sudah cukup lama ya papernya tahun 94 ya judulnya taxonomy of mixed reality visual displays Nah jadi mixed reality itu digambarkan sebagai sebuah percampuran ya Percampuran antara apa? Percampuran antara dua dunia ya percampuran antara dua dunia dunia apa? Dunia real sama dunia virtual ya antara dunia nyata sama dunia maya Ini makanya dunia realitas ya jadi makanya kenapa mata kuliah kita namanya realitas berimbuh dan maya ya Nah realitas berimbuh itu gimana letaknya? Kita bisa lihat di mixed reality virtuality continuum ini ya Ini yang dianamakan sebagai continuum Nah kalau kita perhatikan di sisi di sisi yang sebelah kiri kita di sini punya real continuum Kita punya real continuum yang di sebelah kanan kita punya virtual continuum virtual environment ya Jadi yang di sebelah kiri ini dunia nyata yang di sebelah kanan ini adalah dunia maya dunia virtual Nah di tengah-tengahnya apa? Di tengah-tengahnya ini percampurannya Di tengah-tengahnya percampurannya Semakin dekat ke unsur real ya semakin dekat ke unsur real maka dia akan semakin Apa namanya semakin dominan ya semakin dominan kemunculan realnya di layar Karena kita nanti pakai layar gak mungkin kita menambahkan kecuali kalau kita ngomong hologram ya Hologram itu nanti beda urusannya Jadi kalau kita menginginkan sesuatu muncul di layar Nah ini nanti yang unsur dominannya adalah unsur real Nah itu yang kita katakan nanti sebagai augmented reality Nah bagaimana kalau yang dominan adalah unsur virtualnya Yang dominan adalah unsur mayanya Maka ini nanti yang akan kita namakan sebagai augmented virtuality Nah penjelasan mengenai continuum ini lengkap ada di sini Nah nanti saya sediakan saya unggah di apa namanya Saya unggah di e-link nah ini sebagai bahan teman-teman untuk membuat ulasan Membuat review Nah selanjutnya virtual continuum ya virtuality continuum Ini nanti kalau kita buat dalam bentuk apa namanya dalam bentuk model Model apa namanya ini model infografis ya infografis atau apa ini ya Nah nanti modelnya lebih kurang seperti ini ya Nah jadi kalau kita perhatikan di sini Gambaran gambarannya dunia nyata kan seperti ini ya Ini yang diambil contoh gambarnya dapur ya Gambarnya dapur Nah kalau kita punya dunia nyata Nah maka dunia nyatanya modelnya seperti ini ya Dunia nyatanya modelnya seperti yang ada di sebelah kiri ya reality Di situ nggak ada unsur virtual apapun Jadi ini seperti halnya kalau misalnya kita ngambil gambar melalui kamera Kita ngambil gambar melalui kamera dan kita tidak menambahkan apapun di sana Kita tidak menambahkan unsur di luar dunia nyata ya Jadi kalau misalnya kita bikin story ya Bikin story IG gitu misalnya ya Maka story IG itu ya kita cuma hasil foto aja Nggak ditambah tulisan Nggak ditambah icon Nggak ditambah gambar GIF gitu ya Nggak ditambah macam-macam Itu yang kita katakan sebagai real world Real world di sini yang muncul di layar hanya real saja Tanpa ketambahan macam-macam Nah kemudian apa yang disebut sebagai augmented reality Ini yang kita katakan kalau dalam bahasa Indonesia yang di mata kuliah kita namanya Realitas berimbuh Ini ada imbuannya ya Imbuh-imbuh itu bahasa Jawa ya Jadi berimbuh jadi realitas Jadi dunia nyata yang ketambahan Dunia nyata yang ada imbuhannya Imbuhannya apa? Imbuhannya adalah sesuatu yang virtual Nah sesuatu yang kalau kita lihat beneran pakai mata kita itu nggak ada Nah sesuatu yang kita lihat pakai mata nggak ada Nah ini yang ada hanya Yang ada hanya dia hanya muncul kalau itu dunia nyatanya kita pindah ke layar Nah entah layar HP, entah layar monitornya PC, entah layarnya laptop Yang penting dia pindah ke layar kemudian di layar itu ada sesuatu yang bertambah Nah jadi kalau tadi saya pakai analoginya adalah story IG Nah maka di sini story IGnya sudah kalian tambah ikon Terus kalian tambah tulisan Tulisannya bisa follow gambarnya misalnya ya Kan bisa ya kalau di IG ya Jadi kalian tempelin ikon ke wajahnya orang gitu ya Terus kalau orangnya bergerak otomatis ikonnya juga bergerak Nah itu kita katakan sebagai augmented reality Sebuah model penambahan unsur virtual Penambahan unsur maya ke dalam unsur nyata Nah sekarang kita perhatikan unsur dominannya siapa pada gambar ini Pada model ini Pada model ini yang menjadi dominan adalah unsur realnya Karena apa? Karena unsur maya ini masuk ke dalam dunia real Nah unsur maya ini masuk ke dalam dunia real Nah sebaliknya dengan gambar di sebelahnya Nah sebaliknya dengan gambar di sebelahnya Ini contoh yang paling gampang menjelaskan ya Kalau kalian lihat presentasi ini ya Ini kalau kalian lihat Unsur terbesarnya siapa? Nah unsur terbesarnya adalah gambar powerpoint Unsur terbesarnya adalah gambar powerpoint Dan teman-teman bisa lihat saya di sini Saya nyata ya Real time Teman-teman bisa melihat saya secara real time Nah artinya sekarang saya yang menjadi imbuhannya Gambar saya ini Gambar saya ini Saya yang sedang bergerak Secara real saat ini saya yang sedang bergerak juga gitu ya Artinya ini kondisi real Tapi real ini dimasukkan ke dalam Nah ke dalam Kedalam bingkai ini ya Kedalam bingkai ini Sehingga kita seolah-olah Berada di dalam powerpoint Nah ini kalau mau saya bikin Lucu-lucuan kayak yang di Apa yang di Banyak video viral itu ya bisa gitu ya Artinya kita bisa Bisa kreatif dari sini ya Yang terutama yang punya Yang punya bakat-bakat Apa namanya Bakat-bakat menghibur gitu ya Ini Sama ya Jadi Bisa Bisa di Apa namanya Bisa Bisa dimanfaatkan untuk itu ya Bisa dimanfaatkan untuk menghibur ya Nah ini Contoh dari augmented virtuality Dunia besarnya Ya Dunia besarnya adalah dunia di sekitar ini ya Dunia di sekitar ini Ini merupakan dunia virtual Tapi saya nyempil di sini Ya Saya nyempil di sini Saya nyempil kecil di sini ya Ini berarti augmented virtuality Jadi dunia virtual Yang ketambahan dunia nyata Nah kemudian Di sisi yang paling Nah sisi yang paling ini ya Jadi sisi yang ini Di sisi yang ini Kita perhatikan ini adalah dunia yang Sepenuhnya virtual Dunia yang sepenuhnya virtual Jadi Kalau teman-teman main game Terus abis itu Apa namanya Melihat 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 Pemandangan 360 Dari Google Melihat pemandangan 360 Dari Facebook Itu ya Itu merupakan bentuk Apa Tampilan Yang sepenuhnya virtual Tampilan yang sepenuhnya virtual Karena apa? Karena tidak ada unsur nyata di situ Walaupun misalnya itu gambar foto Fotonya diambil dari foto nyata gitu ya Tapi kondisinya tidak real time Ya kondisinya tidak real time Nah sehingga Itu tetap kita masukkan ke dalam model virtual Ya itu yang kita katakan sebagai Virtual reality Ya sehingga kalau misalnya disini kemudian Nanti ada pertanyaan Virtual reality masuk kemana? Masuk dunia nyata? Masuk di dunia nyata yang ketambahan virtual? Masuk di dunia virtual yang ketambahan nyata? Atau masuk ke dunia virtual sepenuhnya? Jadi kalau virtual reality itu berarti Dunia virtual yang seolah-olah nyata Tapi tidak ada unsur nyata di sana ya Sehingga kita katakan bahwa dia merupakan Dunia yang sepenuhnya virtual Nah jadi Dia berada pada kutub virtuality Berada pada kutub virtuality Berada di sini ya Berada pada gambar ini Kita katakan sebagai virtuality ya Jadi apa namanya Lingkungan virtual Lingkungan yang sepenuhnya virtual Tidak ada tambahan apapun di sana Nah ini Kontinium utama Kontinium utama yang ada di Papernya Milgram sama Kisino Di atas di Papernya Milgram sama Kisino Nah kemudian Dari Papernya Milgram sama Kisino ini Kita juga bisa mendapatkan Keterangan yang lain Atau kita juga bisa mendapatkan Apa namanya Kontinium yang lain Kontinium yang kedua yang ada di dalam Papernya Milgram sama Kisino Ini adalah Kontinium RF Kontinium RF itu adalah Reproduction Fidelity Ini di sini menggambarkan suatu dimensi Dimensi yang di sini Titik beratnya adalah titik berat layar Titik berat layar yang kita gunakan Dan teknologi Teknologi apa namanya Teknologi penampil Teknologi viewer Yang digunakan di dalam Model yang akan Kita pelajari selanjutnya Karena ini nanti akan jadi pertanyaan Tidak saya jelaskan lebih lanjut Ini secara ringkas ada di Secara ringkas ada di Di paragraf yang saya tampilkan di sini Ini tapi juga nanti ada di Apa namanya Ada di Apa namanya Papernya Jadi ini termasuk Virtual Kontinium yang tadi Kemudian sama Kontinium yang ini Ini nanti akan ada di Akan ada di Papernya juga Mengenai Reproduction Fidelity Nah ini Sebagai bocoran saja Makanya di sini adalah Yang paling Yang paling Paling mencolok Di sini adalah menjelaskan Mengenai Teknologi layar Teknologi penampil Teknologi viewer Yang kita gunakan Nah selanjutnya Di sana juga ada Kontinium yang ketiga Kontinium yang ketiga adalah Kontinium EPM Kontinium Extent of Presence Metaphor Metaphor ini maksudnya apa Metaphor ini ya Karena kalau kita perhatikan di sini Ada yang di atas Yang di atas ini Menjelaskan teknologinya Yang di bawah ini Menjelaskan Sudut pandang Sudut pandang kita Sebagai pengguna Model Reality Model Augmented Reality Augmented Virtuality Maupun model Virtual Reality Jadi Extent of Presence Metaphor Ini menggambarkan Metafora kita Metafora kita terhadap Perangkat Nah Tugasnya teman-teman Tugasnya teman-teman Adalah Dalam bentuk tulis saja ya Tidak usah dalam bentuk video Saya ingin dalam bentuk video Sebenarnya Tapi Jangan Dalam bentuk video Dalam bentuk tulis saja ya Dalam bentuk tulis Nanti kalau Misalnya Apa namanya Kalau misalnya Kita ada waktu Berlebih ya Saya ingin teman-teman Bisa menjelaskan ini Sebenarnya Secara 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 Audiovisual ya Tapi untuk sementara ini Tertulis saja dulu ya Oke Yang pertama Oh ada tujuh pertanyaan ya Sorry-sorry Ini Apa namanya Pertanyaan yang ketujuh Gak apa-apa lah Nanti saya Saya sisipkan melalui chat Atau melalui Saya update disini Nanti ya Saya update disini Berkait dengan Materi yang disampaikan oleh Milgram sama Kisinyo Di dalam papernya ini tadi Ada Tujuh Pertanyaan penelitian Atau kalau Dalam bahasa skripsnya Ada tujuh rumusan masalah Ada tujuh rumusan masalah Nah yang pertama Adalah Apa sih yang sebenarnya Pengen dijelaskan oleh Milgram sama Kisinyo Melalui Virtuality Continuum Nah tadi sudah saya singgung sedikit Sudah saya bocorkan sedikit Jadi sebenarnya Milgram sama Kisinyo ini Pengen menjelaskan apa Dari Continuum Virtuality Yang tadi dimulai dari sisi Sisi kiri ya Yang dimulai dari sisi kiri Tadi dunia real sepenuhnya Kemudian yang di sisi kanan Adalah dunia virtual sepenuhnya Kemudian di tengah-tengahnya Ada mixed reality Nah Apa sebenarnya yang Pengen dijelaskan oleh Milgram sama Kisinyo Dari Virtuality Continuum Oke Yang kedua Ini Terkait sama Judulnya Judulnya Papernya Milgram sama Kisinyo ya Dia menjelaskan istilah Taksonomi Taksonomi dalam papernya ini Maksudnya apa Taksonomi dalam papernya Milgram sama Kisinyo ini Maksudnya apa Nanti kalian menjawabnya Nggak harus dalam bentuk numbering ya Jadi kalian nggak harus dalam bentuk numbering Tapi boleh saja dalam bentuk Dalam bentuk paragraf ya Atau dalam bentuk Apa namanya Dalam bentuk Artikel gitu silahkan Nggak harus dalam bentuk menjawab Satu persatu Kayak kalian jawab Soal kuis gitu Nggak ya Jadi kalian boleh jawab Yang penting terjawab semua Pertanyaan-pertanyaan ini terjawab semua Yang nomor tiga Apa manfaat dari Taksonomi Jadi kalau nomor dua Taksonomi maksudnya apa Yang nomor tiga Apa manfaatnya Taksonomi itu Terus yang nomor empat Ada istilah Immersive Sama ada istilah Immersion Nah ini maksudnya apa Ini kalau di dalam bahasa Indonesia Di bahasa Indonesia kan jadinya Immersive sama Immersi Jadi nggak ada bedanya ya Karena dia bahasa serapan Jadi kata serapan Jadi apa yang membedakan Apa maksudnya Immersive sama Immersion Terus penggunaannya seperti apa Penggunaan kata Immersive sama Immersion ini seperti apa Penggunaan kata Immersive sama Immersi itu seperti apa Ini kalau kalian masukkan di Google Translate Immersive sama Immersion itu terjemahnya sama-sama Immersif Immersion Immersif I-M-E-R-S-I-F Terus abis itu sama I-I-Mersi Begitu kalian masukkan Google Translate Terjemahannya sama-sama Immersion Padahal di Papernya Milgram sama Kissinio Itu Dua istilah ini dibedakan Antara Immersive Sama Immersion Ini yang nanti kalian cari Perbedaannya apa sih dua ini Pengertiannya apa Perbedaannya apa Kemudian yang kelima Tadi sudah saya sampaikan Ada salah satu kontinium Namanya Reproduction Fidelity Itu apa yang ingin dijelaskan dari Reproduction Fidelity Jadi kalau kalian mau menjelaskan ini ya bisa satu atau dua paragraf lah ya Jadi bukan yang didalamnya itu isinya apa aja enggak Tapi apa yang ingin dicari Apa yang ingin disampaikan oleh Milgram sama Kissinio Melalui kontinium Reproduction Fidelity Sama nomor enam Terkait sama kontinium yang terakhir tadi Ada kontinium EPM Extent of Preference Metaphor Apa yang ingin dijelaskan sama Milgram sama Kissinio Melalui Grafik atau kontinium EPM itu tadi Nah Pertanyaan yang nomor tujuh Pertanyaan yang nomor tujuh adalah Dengan penjelasan Dengan penjelasan Nomor satu sampai enam Ya Pertanyaan penjelasan nomor satu sampai enam Kira-kira apa sih Model pembelajaran interaktif yang bisa Model pembelajaran yang kita kembangkan Dengan model augmented reality Atau virtual reality Yang itu bisa kita katakan sebagai pembelajaran interaktif Contohnya satu aja Terserah kalian mau model apa aja silahkan Contoh kasus pelajarannya apa aja silahkan Atau lebih spesifik lagi Contoh kasus pemanya apa Topiknya apa gitu ya Misalnya Sambil contoh Topiknya Mata pelajarannya matematika misalnya Topiknya penjumlahan Untuk anak SD misalnya ya Nah dari situ apa yang bisa kalian lakukan Untuk menghasilkan suatu Perangkat pembelajaran yang interaktif Dengan menggunakan Model teknologi yang disampaikan oleh Pak Milgram sama Pak Kisino ini Nah Tambahkan dengan argumen kalian Kenapa kok pembelajaran itu bisa dikatakan interaktif Argumen yang didasarkan pada isi dari Papernya Milgram sama Kisino Atau dari enam pertanyaan ini Sekali lagi untuk yang nomor tujuh Untuk yang nomor tujuh Kalian diminta untuk menuliskan Ya menuliskan Kira-kira Dengan berdasarkan penjelasan Penjelasan satu sampai enam ini Menjawab pertanyaan-pertanyaan satu sampai enam ini Kalian itu Apa punya bayangan Aplikasi seperti apa yang bisa dihasilkan Syaratnya dia termasuk augmented reality Atau virtual reality Kemudian untuk topik tertentu di dalam mata pelajaran tertentu Gak usah jauh-jauh Gak usah terlalu luas Misalnya itu tadi saya kasih contohnya Kalau mau pakai contoh ini pun bisa Tapi nanti jelaskan Jelaskan seperti apa Apa namanya Sistemnya Jadi aplikasi misalnya untuk penjumlahan Aplikasi penjumlahan aritmetika Untuk anak SD kelas 1 Kalau penjumlahan kan gampang ya 1 tambah 1 Sama dengan 2 Kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari situ Menggunakan augmented reality Atau menggunakan virtual reality Yang itu interaktif Silahkan sampaikan argumennya Silahkan sampaikan argumennya Selamat mengerjakan Kita ketemu lagi pada pertemuan minggu depan Untuk deadline-nya yang pasti sebelum pertemuan minggu depan Kita ketemu lagi pada pertemuan minggu depan Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!